Timnas Indonesia akan menghadapi agenda-agenda Piala Dunia U17 adalah tujuan utama agar Indonesia bisa berprestasi di ajang tersebut Walaupun pelatih Bima Sakti yang dielulukan masyarakat yang dianggap gak akan bisa berbicara banyak Namun kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap mendukung siapapun pelatihnya Namun sebelum kita bahas videonya, langkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini Agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya Jika sudah subscribe, mari kita lanjut Reaksi pelatih Maroko usai satu grup dengan Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 Hasil drawing Piala Dunia U17 menempatkan tuan rumah dengan tiga tim yakni Ecuador, Panama, dan Maroko di grup A Kepastian tersebut didapat setelah pipa menggelar drawing di juri Swiss pada Jumat 15 September 2023 lalu Satu grup bersama tuan rumah pelatih Maroko Said Siba memberi reaksi yakin lolos dari fase grup Hal tersebut diungkapkan Said Siba setelah mengetahui siapa saja lawan mereka di fase grup Termasuk menantang tuan rumah Indonesia Keyakinan kami bisa melampaui babak fase grup dan melangkah jauh di Piala Dunia U17 kali ini Jelas Said Siba Said Siba memiliki keyakinan tersebut karena menurutnya kompetisi sudah mengizinkan pemain muda untuk bertanding sebanyak mungkin Sehingga bisa melangkah di ajang sebesar Piala Dunia Namun Said Siba tetap menaruh respect pada semua lawan termasuk Indonesia Said Siba menyebut semua tim memiliki ambisius yang sama Tapi pertandingan Piala Dunia mempertemukan tim-tim ambisius satu sama lain Kami harus waspada dan memastikan persiapan kami sesuai dengan yang kami lakukan pada turnamen-turnamen sebelumnya Ungkap Said Siba Said Siba juga menegaskan drawing yang sudah rampung membuat dirinya segera mempelajari lawan Dan partisipasi mereka di turnamen sebelumnya Mantan gelandang timnas Maroko ini juga akan menganggap serius semua pertandingan Timnas Maroko sendiri lolos ke Piala Dunia setelah finish sebagai runner-up di Piala Afrika U17 2023 Negara dari zona Afrika ini akan merasakan pengalaman yang kedua kalinya tampil di Piala Dunia U17 Tahun terakhir Maroko mengikuti Piala Dunia U17 pada 2013 Sedangkan hasil terbaik dari Maroko U17 adalah menembus babak 16 besar pada 2013 lalu Sebagai informasi, Pase Group Piala Dunia U17 akan mengambil 2 peringkat terbaik dari 6 grup Ditambah dengan 4 tim peringkat 3 terbaik untuk lolos ke Pase selanjutnya yaitu babak 16 besar Media Maroko dibuat heboh negaranya satu grup dengan Indonesia Melihat isi grup A, sebenarnya timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya dalam Piala Dunia U17 Sementara grup neraka ada di grup C dan grup D yang berisi tim-tim kuat yang menjadi unggulan dalam kompetisi ini Brazil dan Inggris tampil sebagai tim unggulan di grup C Sementara pada grup D ada Jepang dan Argentina Menurut salah satu media lokal Maroko, timnas negara mereka relatif lebih mudah karena tidak bermain di grup neraka dalam Piala Dunia U17 2023 Grup A memang didominasi oleh tim debutan dalam ajang Piala Dunia U17 Sehingga Maroko optimis bisa lolos Walaupun begitu, pelatih Maroko tetap akan memberikan penampilan terbaik dan tak meremehkan lawan-lawannya nanti Yang menarik perhatian, media Maroko menyorot secara khusus bagaimana persiapan timnasnya menghadapi timnas Indonesia Artinya, timnas Indonesia bisa menjadi lawan yang paling diwaspadai oleh Maroko sehingga perlu persiapan yang matang Maroko akan menjadi lawan terakhir yang dihadapi timnas Indonesia dalam babak Pase Group Dalam pertandingan pembuka, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Ecuador Gegara timnas Indonesia, media Malaysia mulai ketar ketir lihat ranking FIFA Salah satu media Malaysia makan bola mulai ketar ketir melihat ranking FIFA timnas Indonesia Seperti diketahui, timnas Indonesia tampil impresif saat FIFA Match Day September 2023 melawan Turmenistan Sekuad Aswan Sintayong menang dengan skor 2-0 Kemenangan ini mendongkrak posisi timnas Indonesia di ranking FIFA Saat ini, mereka berada di posisi 146 naik 4 peringkat dari yang sebelumnya berada di 150 Dengan perubahan posisi ini ternyata membuat media Malaysia makan bola mulai ketar ketir Mereka menganggap timnas Indonesia menjadi ancaman besar untuk sekuad Harimau Malaya Malaysia sendiri saat ini berada di posisi 136 Mereka mencatatkan hasil kurang memuaskan saat FIFA Match Day September 2023 silam Sekuad Asuhan Kim Panggon ini bermain imbang melawan Surya dan Sina Dengan hasil imbang tersebut, posisi ranking FIFA Malaysia tetap berada di posisi 136 Mereka pun merasa ketakutan dengan ancaman timnas Indonesia di ranking FIFA Indonesia hampir di kedudukan Malaysia, tim nasional Indonesia melanjutkan rekor impresif mereka dalam peningkatan di ranking FIFA terkini Ungkap media Malaysia makan bola Memang jika melihat dari ranking FIFA masih terpaut jarak 10 Namun bukan tidak mungkin posisi tim nasional Indonesia bisa meroket lagi Apalagi mereka akan menghadapi dua event besar yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 Kedua event ini berpotensi menambah poin tim nasional Indonesia di ranking FIFA Pelatih level dunia sampai takjub lihat kehebatan Sintayong Kecerdikan Sintayong dalam meracik strategi terbaik untuk tim nasional Indonesia rupanya bukan bualan semata Sintayong membuktikan kehebatannya dengan membawa tim nasional Indonesia U23 melangkah ke Piala Asia U23 Mengalahkan Taiwan dan Turmenistan di babak kualifikasi Nyatanya pelatih level dunia pun sudah mengakui kehebatan Sintayong Siapakah dia? Walau banyak pandangan buruk yang mengarah kepadanya Sintayong rupanya tak gentar dan tetap fokus membawa tim nasional Indonesia meraih prestasi tertingginya Yang terbaru Sintayong berhasil membawa tim nasional Indonesia U23 melangkah ke Piala Asia U23 Ini merupakan catatan bersejarah karena Sintayong menjadi pelatih pertama yang mampu membawa tiga tim nasional Indonesia melaju ke ajang Piala Asia Walau di saat awal kedatangannya banyak yang meragukan Sintayong kini sudah mulai menunjukkan kehebatannya bersama tim nasional Indonesia Memang perjuangan Sintayong membangun tim nasional Indonesia menjadi seperti sekarang ini bukanlah hal yang mudah Masih teringat dengan jelas ketika Sintayong mengaku kewalahan menangani tim nasional Indonesia Karena ada banyak hal yang harus diperbaiki Masalah tersebut bahkan juga dikritik oleh pelatih terkenal Jose Mourinho Kala membawa Chelsea melakukan laga persahabatan bersama tim nasional Indonesia Setelah melalui banyak hal dan perubahan terbukti Sintayong mampu membawa dampak positif bagi tim nasional Indonesia Perubahan positif tersebut diakui oleh pelatih asing berlepal dunia yaitu Lionel Scaloni Yang telah membawa tim nasional Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 Sebagai sesama pelatih Lionel Scaloni memuji kualitas Sintayong Ia juga berpesan bagi tim nasional Indonesia untuk meneruskan tren positif yang sudah berlangsung saat ini Indonesia punya pelatih yang hebat Sintayong Dan juga saya ingin sampaikan untuk Indonesia Teruskan performa baik ini untuk kebaikan mereka sendiri Ujar Lionel Scaloni Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!